Gua mau diet, mau kuris, mau langsing, mau gimana, apa urusannya sama lu sih, gitu. Risik banget sih lu. Iya, lu kenal gua kada, tapi lu komentarin hidup gua banget. Kenapa? Hidup-hidup gua yang ngomentarin lu, ya, siapa lu sih yang... Beda dari lu kan, misalnya misalnya badan gua ideal nih, gua kurus segala macem. Bukan berarti you have the right to say that other people is... Dia ngakit duit banget, karena dia gak kayak lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, om swastiastu. Balik lagi di channel aku, Ova. Dan di sini aku kehadiran temanku. Dia akan menemani aku beberapa waktu ke depan. Perkenalkan dirimu. Nama aku Dienda, aku adalah fans beratnya Ova. Serius, 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 sumpah. Aku kayak waktu pertama kali ketemu dia tuh kayak, Oh my god, dia sangat cantik. Dia sangat cantik, terima kasih. Dan dia punya energi positif. Jadi aku sangat menyukain dia. Sangat cantik. Jadi aku dan dia ini sebenernya kenalnya baru-baru banget. Cuman aku lihat, aku suka energi dia. Aku merasa dia sangat selamat dan sangat gembira. Tapi terus jadinya aku kayak, yaudah deh aku ajak aja gimana nih kalau dia. Dan kebetulan dia juga pintar banget kan. Bikin-bikin kayak kreatif-kreatif gitu. Jadi oke deh. Terus kamu hari ini kesini kamu mau ngomongin apa, mau nanya-nanya apa. Jadi sekarang aja kita konten-nanya kan. Oke. Jadi banyak banget sebenernya yang aku lihat nih dari Kak Ova. Pengen banget dia sampaikan ke kalian semua nih. Yang lagi tonton. Jadi aku disini punya magic jar. Ini jadi di dalam sini tuh aku udah nyiapin topik. Beberapa topik gitu. Yang nanti akan kita ambil, pilih satu. Akan dibahas. Dan ada pertanyaannya juga untuk membuka topik tersebut. Oke. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku gak tau sih kamu deg-degan. Padahal kamu yang bikin. Iya kamu yang bikin, aku yang deg-degan. Maksudnya deg-degan juga? Oke. Hah. Bisa dibaca gak tuh? Topiknya body shaming, saudara-saudara. That's really good one. Pertanyaannya apa tuh? Pertanyaannya, kamu ketemu teman lama terus dia bilang, ya ampun lo kurus. Sering banget. Kurus atau gendut banget? Kurus atau gendut banget deh sekarang. Jawaban kamu apa? Hah. Oke. Oke. Jadi, ini ya. Jadi kalau menurut aku tuh. Menurut aku, aku tidak setuju dengan kalimat-kalimat gitu, Dinda. Soalnya, kita tidak pernah tahu kenapa seseorang tuh tiba-tiba jadi kurus. Atau tiba-tiba jadi lebih berisi. Atau tiba-tiba jadi langsing ya. Aku gak mau bilang kurus. Karena aku pikir kurus tuh negatif banget. Konotasinya. Jadi, kita tidak pernah tahu apa yang dilalui orang itu. Apakah memang mungkin dia berdiet. Atau dia merubah pola hidupnya. Pola makannya. Jadi dia olahraga. Sampai dia benar-benar genjot. Sampai dia benar-benar mendapatkan hasil yang langsing. Atau mungkin dia sakit. Mungkin dia hormonnya tidak seimbang. Mungkin dia stress. Mungkin banyak banget faktor yang mempengaruhi si badan seseorang. Bentuk badan seseorang. Atau begitu ya. Jadi kita tidak boleh langsung kayak. Eh lu kurus banget. Lu ngapain acet. Lu gak makan ya. Oh my God. Aku tuh sering banget digituin. Kayak. Alva lu gak makan ya. Itu jahat banget. Lu tahu dari mana sih gue gak makan. Kedua. Siapa yang memberikan lu hak untuk membuat komen seperti itu. Itu gak boleh banget. Itu nyakitin orang banget. Dan itu yang tadi aku bilang. Balik lagi kepada topik yang tadi aku bilang ya. Banyak banget faktor. Lu gak pernah tahu apakah mungkin ada orang ini punya sakit. Yang lu gak tahu sakitnya itu apa. Atau dia punya hormon dalam tubuhnya itu gak seimbang. Atau dia punya tiroid. Atau apa. Kita tuh gak pernah tahu. Gak pernah boleh ngomong kayak gitu. Apalagi lu gemuk banget. Aduh so what. Iya. Orang-orang yang ngomong gitu tuh kadang gak tahu loh. Satu kalimat yang kalian ucapin itu. Bisa bikin orang kepikirannya kayak apa. Kepikirannya kayak apa. Karena aku juga pernah kayak gitu. Jadi aku lama banget nih gak ketemu orang-orang ini lah pokoknya. Terus kayak. Oh my God. Lu subur banget ya sekarang. I know that konotasinya kan udah kayak. Iya. Terus gue langsung insecure. Terus kayak. Ah sumpah gak sih. Oke. Kayaknya gue harus gak makan deh mulai besok ya kan. Jadi kemana-mana gitu loh mikirnya. Kita gak boleh gitu. Karena tidak ada yang sepele ya. Tidak ada yang sepele. Kita gak boleh pernah mikir bahwa. Kalau elah komen gitu doang lu jadi baper. Iya. Terus suka dijadiin tamengnya itu. Kan gue basa-basi doang. Iya. Itu baper banget sih lu. Eh kalau lu salah lu diem. Orang-orang yang suka bilang baper banget sih lu. Itu karena dia tahu dia salah gitu loh. Harusnya lu gentleman. Harusnya lu mengakuin. Oh iya sorry ya kalau gue menyinggung. Sorry ya. Gua menyinggung lu. Sorry kalau lu gak suka. Gua gak nyangka kalau tadi komen gue. Harusnya bisa jadi kayak gitu. Lu bertanggung jawab dengan kalimat lu gitu loh. Lu gak bisa merasa bahwa semua komen yang menurut lu biasa aja. Itu semua orang menanggapnya biasa aja. Lu gak bisa gitu. Lu gak pernah tahu orang ini tuh hidupnya kayak gimana. Orang ini tuh dia struggle-nya kayak gimana. Dan hidupnya dari dia kecil sampai dia dewasa. Dia melewati apa aja. Lu gak pernah tahu. Jadi komen-komen yang gak penting tuh gak usah. Dan semua orang yang nonton ini please banget ya. Sebelum lu komen. Tolong lu bayangin kalau ini diri lu. Kalau lu dijadiin. Orang yang lu komenin itu adalah diri lu. Lu bayangin kalau lu dilemparin. Lu kok kurus banget lu gak makan. Atau lu miskin banget gede duitnya lu gak makan. Itu jahat banget. Walaupun bercanda. It's not. Jangan normalisasi ini. Ini bercanda-bercanda yang gak perlu. Iya betul. Parah banget. Soalnya aku tahu ya temen aku tuh adeknya tuh sampe bunuh diri. Gara-gara dibilangin gemuk. Sama pacarnya sendiri loh. Oh wow. That guy really cool. Aku get goosebumps. Aku berinding gitu ngomongin ini. Dia tuh sampe minum kopi tuh 1 hari tuh kayak 2 liter gitu. Karena dia pikir kan kopi kan bikin diet kan. Sampai akhirnya dia gerd gitu. Ini gak boleh ditiru ya guys. Ini gak boleh ditiru. Ini aku mau kasih tau kepada kalian bahwa ini efek dari komen-komen yang menurut kalian gak penting. Ya menurut kamu gak penting. Belum tentu menurut orang lain tuh gak penting. Itu kadang-kadang menurut dia adalah dunianya. Dia yang kamu runtuhkan. Iya betul. Kamu meruntuhkan dunianya ketika kamu ngomongin. Dia gemuk. Mungkin badan adalah aset yang paling penting buat dia. Oke. Kalau aku sih dibilang kurut. Aku bilang lo iri aja lo. Gak bisa diet kayak gue. Jadi you know gak semua orang bisa kayak aku gitu loh. Santai. Tapi aku kadang-kadang juga langsung tegur kayak. Dude. You have no right to say that. Gitu. Gitu deh. Betul. Terus juga kalau misalkan. Apa namanya. Orang yang menurut lo. Beda dari lo kan. Berarti bukan berarti. Misal gue badan gue ideal nih. Gue kurus segala macem. Bukan berarti you have the right to say that other people is. Ya dude jangan. Ya betul. Karena dia gak kayak lo. Karena dia gak kayak lo. Betul. Betul banget. Karena aku kurus. Badanku XXS. Kamu gak bisa bilang kalau. Yang bukan XXS itu gak normal. Gak bisa. Iya. Karena memang. Semua ya. Bentuk tubuh seseorang itu bener-bener dipengeri oleh banyak faktor. Bukan cuman. Lo makannya banyak atau lo kurang makan. Bukan men. Lo belajar lagi deh. Sebelum lo ngomong. Lo cari-cari tahu. Lo google lagi. Lo baca buku. Lo jangan cuman main handphone. Main tiktok doang atau yang lain-lain. Lo beneran cari tahu. Betul. Isi kepala lo. Biar lo tahu bahwa. Banyak banget faktor yang mempengaruhi berat badan seseorang. Seriusly. Setuju. Setuju banget. You cannot say anything about that. Bener-bener itu gak boleh dinormalisasi. Iya. Guys. Stop. Commentin bentuk badan orang lain. Right? Iya. Soalnya yang tadi. Salah satunya itu tuh. Dia sampai bunuh diri. Bunuh diri. Karena emang bener-bener bisa se-overthink itu loh. Iya. Karena kita berdua pernah merasakan itu. Overthinking. Aku tuh sering banget. Dulu tuh aku masih emosi yang kayak. Lo kurus banget sih. Aku kayak apaan sih lo. Pengennya. Iya. Pengen gue tolong. Kayak gue jampek banget. Tapi sekarang. Lo gak tau. Akhirnya sekarang aku bilang gini. Kayak. Do you know. Kalau gue harus menjaga makan gue. Karena pertama gue. Kekerjaan gue adalah model. Gue love modeling. Itu my passion. Dan orang bilang semua curve. All curve. All shapes are welcome. Tapi nyatanya nih. Di dunia model. Tidak segampang itu. Welcome. Welcome aja. Jadi kalau aku mau badannya. Loh. Kalau kecil-kecil. Kalau gede-gede. Lo gak bisa. Sedang-sedang aja tuh gak bisa. Gitu loh. Bisa. Tapi itu susah. Untuk di semua tempat kan. Jadi kayak. Ya udah. Pertama itu. Kedua. Gue tuh jaga makan. Gue makan. Gue teratur. Gue olahraga gue baik. Jadi emang. Apa sih. What is it. What to you gitu loh. Gue mau diet. Mau kurus. Mau langsing. Mau gimana. Rizik banget sih lo. Terus gimana sih. Kak Alvah. Buat orang-orang nih. Yang kayak sekarang tuh nganggepnya kan. Gak tau sih. Kayak. Yang aku lihat ya. Orang-orang tuh berlomba-lomba banget. Pengen kurus. Pengen dapet body goals. Pengen badan ideal. Segala macem gitu. Tapi. Mereka gak tau itu sehat. Atau itu yang fit. Dengan mereka. Atau enggak gitu loh. Begitu ya. Kayak semua orang tuh gausnya cuma turun berat badan. Tapi mereka gak tau itu sehat atau enggak. Ya jadi begini. Sebenernya kalau masalah berat badan. Itu bener-bener kayak balik lagi. Kalau kamu ke spesialis nutrisi ya. Itu akan diukur body mass indexmu berapa. Diukur lemak tubuhmu berapa. Semua tuh akan diukur. Jadi begini. Ideal tuh apa sih sebenernya gitu. Ideal tuh tidak. Idealku bukan berarti idealmu gitu loh. Kita tidak bisa hidup di dalam society yang kita harus ngikutin. Bahwa kita harus mirroring gitu loh. Iya betul. Jadi karena gue kurus. Orang lain juga harus kurus. Atau karena dia kurus. Gue juga harus kurus. Gak bisa gitu. Balik lagi kepada. Kamu nyamannya seperti apa pertama. Kedua. Kalau kamu mau hidup sehat. Dan kamu tiba-tiba mungkin karena kamu hidup sehat. Kamu akhirnya losing your weight. Jadi itu beda dengan kamu memaksa dirimu. Menyiksa dirimu. Sampai gak makan. Atau enggak pas kamu makan kamu keluarin lagi. Itu beda-beda ya. Jadi maksudnya kalau ideal. Kita gak bisa bilang ideal. Ideal tuh sangat-sangat berbeda sama lain. Relatif gitu loh. Idealmu bagaimana. Idealku bagaimana. Jadi gak bisa kamu bilang satu ideal. Gak ada standar orang. Gak ada standar badan bagus. Dan badan bagus itu seperti apa. Kalau dia badannya langsing. Tahu gak sih mungkin dia gak sehat. Mungkin dia ada yang disembunyiin. You know you never know. Jadi kayak yang penting kamu sehat aja deh. Intinya tuh yang penting sehat. Yang penting tahu. Kamu. Sama tubuhmu itu seperti apa. Metabolisme tubuhmu itu seperti apa. Biar kamu. Enak-enak aja jalanin hidup. Karena kadang-kadang kalau kita paksain juga ya. Untuk jadi terlalu kurus. Atau untuk terlalu gemuk. Nanti juga gak nyaman sendiri gitu loh. Jadi yang penting nyaman dan sehat sih. Kalau aku. Betul. Terus buat. Ini deh. Kalau misalnya nih. Kalian-kalian semua nih. Misalnya yang nonton. Kalian merasa pernah. Oh my god. Ternyata gue dulu pernah gituin temen gue. Nanya. Kayak. Lo kok sekarang kurus banget sih. Atau gendut banget sih kayak gitu. Harus gimana tuh. I hope. Since the day you're watching this. Semenjak kamu nonton ini. I hope that. Kamu berhenti komen-komen kayak gitu. Karena. Pertama. It's not funny. Itu gak lucu. Itu gak bahasa basi. Itu bukan bahasa basi. Itu bukan bahasa basi. Lo kalau bahasa basi. Lo tanya apa kabar. Lo udah kerja. Lo apa kabar. Lo kesibukannya apa. Itu bahasa basi. Bukannya. Lo kurus banget. Lo gak makan. Itu bukan bahasa basi. Itu menyinggung banget. Iya. Aku juga. Jadi berhenti. Berhenti. Berhenti komen-komen kayak gitu. Itu menyinggung. Karena kita gak pernah tahu. Ingat banget ya. Kita gak pernah tahu. Orang itu melewati hari-harinya seperti apa. Tuh. Kayak. Out of. Banyak banget. Hal yang bisa lo omongin. Kenapa lo milih untuk ngomentarin fisik orang lain. Iya. Banyak banget loh. Lo kurang banget kerjaan gak sih. Iya. Kayak. Kayak lo gak kerja. Apa lo kerja. Apa gimana sih. Maksudnya. Seriously I'm asking you. Kayak lo. Sampai lo harus pay attention itu kayak. Iya. Kayak apa. Apa lo kurang kerja. Maksudnya mau gue tambahin kerjaan. Lo kontak gue deh. Gue kasih tambahin kerjaan. Serius. Karena itu bener-bener kayak gak lucu. Gue tuh kayak gitu-gitu pengen gue jambak. Kalau kena gue ya. Kalau orang yang gituin gue. Gue gak terlalu. Oke. Gimana respon ke Olva. Misal nih. Misal ya. Coba kita naik ke adegan. Hi Olva. Ya. Oh my god. Lo kurus banget ya sekarang. Gue diet. Dan gue olahraga. Dan gue happy. So what. Iya. Kayak beda aja gitu. Dulu kan lo agak. Chubby gitu ya. Tapi sekarang lo udah kurus banget sih. Enggak. Mungkin lo yang tampak gemuk kali. Makanya lo komentarin gue kayak gitu. No. Serius nih. Mungkin lo lebih happy. You know what ya. Kalau aku tuh pasti aku bercandain juga balik gitu loh. Tapi kan tidak semua orang bisa kayak aku ya. Mungkin ada orang yang. Pulang langsung kayak. Oh oh. Gue dibilang kurus. Gue harus gini-gini. Oh gue dibilang gemuk. Gak boleh beneran. Stop stop stop. Stop body shaming. Cara menghadapi. Tadi kan kita udah ngasih tau nih. Buat kalian yang mungkin pernah komen. Atau gimana. Untuk berhenti ya. Sekarang untuk yang. Sering mungkin kalian yang sering. Dan struggle banget. Dengan komentar-komentar kayak gitu. Kayak kemana pun kalian pergi. Pasti orang nanya nih. Kayak lo kurus banget sekarang. Atau lo gendutan banget sekarang. Itu. Mereka gimana sih Kak Alva harus. Untuk jawabnya kayak gimana ya. Jawabnya gini aja ya. Kalau menurut aku. Kalian ingat bahwa. Bentuk tubuhmu itu. Doesn't concern them gitu loh. Jadi bentuk tubuhmu itu bukan urusan mereka ya. Pertama. Kedua. Kamu bahagia dan tidak bahagia dengan bentuk tubuhmu. Itu bener-bener bukan urusannya mereka. Jadi kamu bakal. Kamu jawab aja gini. Oh ya udah. So what? Tuh gue happy kok. Oh ya so what? Gue happy kok. Oke. Itu tanemkan di otak kalian mulai hari ini. Iya. Gue happy kok. Dan mungkin lo perlu tambahin juga. Yang penting gue happy dan sehat. Udah selesai. Maksudnya supaya orang tuh. Shut up gitu loh. Betul. Setuju banget tuh. Iya. Yang penting gue happy dan sehat. Tuh. Kayak gini nih. Ngemilkan aku jadi pengen. Apa lagi ya. Tentang body shaming tuh. Yang sekarang lagi. Bener-bener kayak semua orang tuh. Lagi concern banget loh kak. Menurut aku kayak. Even aku di social media. Bacain komen-komen. Segala macem. Itu tuh banyak banget yang kayak. Oh. Aku punya cerita. Jadi temenku nih. Ada. Dia itu. Apa namanya. Emang cukup. Sehat ya dia. Terus abis itu dia tuh banyak banget. Sering dapet komen. Yang jahat banget loh. Dia sampai kayak. Didoain. Kayak. Tunggu aja nih diabetesnya. Tunggu aja nih. Kena penyakit jantungnya. Kayak gitu-gitu. Padahal all that he do is. Dia entertaining people. Dia nih. Lumayan. Apa namanya. Suka entertain orang-orang. Dan lumayan famous juga. Tapi aku ngeliat. Suka ngeliatin komen dia tuh. Kayak gitu. Padahal dia. Doesn't do anything wrong to. Orang yang komen ini loh. Jahat banget gak sih. Emang karena gini ya. Karena. Society tuh. Secara tidak sadar. Society apa. Society apa. Masyarakat ya. Masyarakat. Umum itu. Menstandarisasi. Bahwa ideal tuh. Sebenarnya yang harus langsing. Yang harus XXX. Kayak gue. Gak apa. Lu. Beneran. Lu harus nyadar bahwa. Lu badan lu bagus. Lu badan lu ideal tuh. Terserah orangnya sendiri. Dan itu. Apa ya. Sorry. Tapi temen kamu ini. Memang dia agak cabi kah atau. Maksudnya gini loh. Dia emang minta duit lu. Untuk beli makanan. Right. Dia emang beli. Iya kan. Kenapa sih orang tuh suka banget ya. Ngurusin hidup orang. Dan yang ngeselinnya itu tuh. Misal. Dia nih lagi. Nge update. Atau. Apa namanya. Review makanan. Atau apalah. Dia tuh pasti di komenin. Dari netizen-netizennya tuh. Jahat banget. Sampai kayak gitu. Oh my god. Kamu nanti kasih tau aku dong. Yang mana itunya. Instagramnya biar aku juga bantuin komen. Maksudnya kayak. Ada dong yang komen. Kayak. Nanti tunggu aja. Jantung tunggu aja dia beda. Iya kak. Sumpah. Iya maksudnya. Kenapa sih lo pengen juga makanan yang dia makan. Iya kali ya. Kayaknya dia gak bisa deh. Kalau pengen bilang kak mau dong bagi. That simple guys. Iya kak mau dong bagi. Kenapa sih harus jahat. Netizen tuh jahat-jahat banget sih. Itu dia sih. Itu juga salah satu yang. Sebenernya pengen aku bahas tuh kayak. Komen-komen soal bentuk badan dari netizen. Itu seberapa ngaruhnya. Ke orang yang kalian komen. Kalian nih cuman ngeliat. Atau bahkan kalian mungkin gak kenal ya. Cuman tau di social media doang. Cuman ngeliatin dia nih kayak. Terus tiba-tiba kalian. Have the urge to comment. Iya lo kenal gue kada. Tapi lo komentarin hidup gue banget. Kenapa? Hidup-hidup gue yang ngomentarin lu. Ya siapa lu sih yang. Gue sih gua gaplok. Gue sih gua gaplok. Serius? Pengennya gitu ya. Kalau bisa gaplok virtual tuh udah gaplok gaplok. Bisa. Ada tombol. Kalau kita pencet tiba-tiba ada yang nonjok. Aku udah pencet-pencet. Tiba-tiba orang-orang yang komen kan cukup. Hasuhnya. Kayaknya kita butuh itu banget sih. Ya kayaknya mereka butuh deh. Butuh sih Instagram, Facebook. Ada butuh tombol tonjok gitu lah. Aku sih pasti tombolnya udah rusak. Aku tombol. Udah. Tekan-tekan terus. Oke. Terakhir nih Kak Olva. Aku mau nanya lagi. Jadi apa yang pengen Kak Olva sampaikan. Tentang body shaming. Tentang body shaming. Supaya ini tuh bisa stop gitu. Ya begini ya. Aku cuma ingin sampaikan bahwa begini teman-teman semua yang nonton ini. Aku harap dapat manfaat dari video ini. Pertama. Aku harap berhentilah teman-teman mengkomentari tubuh seseorang. Karena kita gak pernah tahu ketika kita jadi dia tuh kayak gimana gitu. Belajarlah untuk membayangkan jika kita yang komentarin ini. Apa ya. Menjadi orang itu gitu. Jadi coba membayangkan dia itu kamu gitu loh. Jadi agak mungkin ketika kamu membayangkan bahwa. Kalau itu jadi gue gimana ya. Mungkin kamu akan sedikit ngerem untuk gak komentarin gitu. Ketiga. Banyak banget faktor tentang bentuk tubuh seseorang. Faktor hormon. Faktor kesehatan. Faktor apa ya. Stress. Kamu gak pernah tahu loh. Kamu bayangin ya. Kamu ngomong gini. Lo kurus banget sih lo gak pernah makan. Bayangin kalau dia tuh memang orang yang hormonnya tidak stabil. Sehingga dia memang bentuk badannya tuh ramping banget. Tapi bayangin kalau dia bertahun-tahun. Dia itu coba untuk menaikkan berat badan. Sampai udah minum susu. Sampai udah sutik hormon. Sampai udah operasi ini itu. Tapi ternyata gak naik-naik. Bayangin betapa lo menyakiti perasaannya dia. Jadi tolong. Tolong banget. Hargai orang lain. Tolong banget bahwa belajar. Bahwa ada hal-hal yang gak perlu lo komentarin. Oke. Itu aja. Mulai emosi gue soalnya. Gimana? Kita mau. Kalau menurut kamu, kamu juga kasih ini dong. Tip-tip. Oke. Aduh. Aku tuh. Gemes sih. Ini jujur. Gemes banget sama orang-orang yang suka komen-komen tentang bentuk badan seseorang. Karena menurut aku pribadi it's really not proper ya guys. Itu bener-bener hal yang pribadi dan berbeda-beda banget gitu loh di setiap orang. Jadi bukan berarti kalau misalkan. Oh. Cuma satu hal sih dari gue. Bukan berarti kalau dia gak kayak lo. Dia itu aneh atau berbeda. Enggak. Ya. That's it. Oke. Jadi lo harus menerima perbedaan. Semua orang tuh beda-beda banget. Banyak orang tuh beda-beda banget. Bentuk tubuh banyak. Betul. Tadi lo setuju yang soal gak harus mirroring gitu loh. Jangan mirroring diri lo sama orang lain. Oke. Gitu aja kali ya. Kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe. Lonceng. Bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan Om Swastiastu. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax